Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, bersyukur tuan para kudus, pengabungan dosa, kebangkitan rada, kehidupan negara amin. Shalom sahabat katolik ukrain. Di Indonesia ada begitu banyak artis dari berbagai latar yang berbeda termasuk agama mereka. Namun justru perbedaan itulah yang membuatnya menjadi indah. Bagaikan pelangi yang terdiri atas berbagai warna yang menyatu menghasilkan perpaduan yang indah, begitu pula para artis Indonesia yang berkarya untuk mengharumkan nama bangsa ini dari latar belakang yang berbeda. Meski penganut agama katolik di Indonesia hanya 4% dari penduduk, namun tak sedikit juga artis-artis ternama di Indonesia yang merupakan penganut agama katolik. Dari begitu banyak artis katolik Indonesia ini, beberapa diantaranya memutuskan meninggalkan iman katoliknya, baik karena akan menikah maupun karena pengalaman spiritual. Beberapa diantaranya seperti Samuel Zilquin dari katolik ke protestan tahun 2016, mengikuti keyakinan istrinya karena akan menikah. Deddy Corbusier dari katolik ke Islam tahun 2019 karena pengalaman spiritualnya, namun ada juga beberapa sumber mengatakan bahwa karena akan menikah. Dan yang terakhir Mario Geklau dari katolik ke Islam tahun 2020 karena akan menikah, lalu memutuskan mengikuti keyakinan istrinya. Sahabat katolik Ukraine, apapun keputusan mereka sudah sepatutnya kita sebagai orang katolik mendukung dan mendoakan, agar mereka bertumbuh dalam iman harap dan kasih dalam keyakinan barunya, karena itulah negeri kita, setiap orang berhak menentukan agamanya masing-masing. Namun, di tengah keluarnya tiga artis ini dari persekutuan gereja katolik, yang tentu membuat sedih sebagian umat, kabar yang menggembirakan datang. Ternyata, ibarat mati satu tumbuh seribu, sebanyak 14 artis di Indonesia mantap memutuskan untuk berpindah menjadi seorang katolik, bahkan beberapa diantaranya tidak terekspos hingga jarang diketahui. Tak hanya karena akan menikah, namun sebagian diantaranya memilih menjadi katolik saat dewasa, karena panggilan hidup, pengalaman spiritual, dan kekaguman akan iman katolik yang kudus. Nah, berikut ini 14 artis yang berpindah menjadi katolik yang kami lansir dari berbagai situs terpercaya. Welcome home dan sambutlah mereka. 1. Arswendo Atmo Wiloto Islam kekatolik tahun 1971 Almarhum Arswendo Atmo Wiloto lahir di Surakata, Jawa Tengah 1948 dan menutup usia pada umur 70 tahun di tahun 2019. Almarhum adalah penulis dan wartawan Indonesia yang aktif di berbagai majalah dan surat kabar seperti Hai dan Kompas. Ia menulis cerpen, novel, naskah drama, dan skenario film. Almarhum beragama Islam, namun kemudian berpindah menganut katolik dengan nama Baptis Paulus dan Santo Paulus menjadi pelindungnya. Ia menikahi Agnes Sri Hartini tahun 1971 dan dikaruniai tiga orang anak. Pada Juli 2019 sore hari di Jakarta Selatan, ia dipanggil menghadap Bapak setelah berjuang melawan sakitnya. Kita doakan semoga Almarhum beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan, keluarga diberi kekuatan serta karya luar biasa bagi bangsa yang telah ditorehkan beliau, dapat diteruskan oleh para generasi muda penerus bangsa. 2. Ari Wibowo, Islam kekristen, lewat iman katolik tahun 1980 Aktor Ari Wibowo mengenang kembali pengalaman spiritualnya hingga akhirnya memilih pindah agama menjadi pengikut Kristus atau Kristen. Perkenalan dengan Tuhan Yesus menurut Ari dimulai saat usianya masih 9 tahun. Kala itu, Ari masih bermukim di Jerman dan bersekolah di salah satu sekolah. Karena tidak tahu ingin melakukan apa di kelas, Ari memutuskan pergi ke gereja menghadiri penerimaan komuni pertama atau sakramen ekaristi dari teman-teman sekolahnya. Dari situlah ia merasa terpanggil menjadi pengikut Kristus lewat iman katolik. Melihat teman-temannya menerima komuni, Ari pun berinisiatif maju dan menerima hosti atau roti sakramen, meski tak paham maknanya kala itu. Kini, ia sendiri pun paham bahkan mengatakan di salah satu video kolaborasi dengan Daniel Mananta di Youtube, bahwa sebenarnya di gereja katolik mereka yang menerima komuni pertama itu hanya yang telah dibaptis secara katolik dan telah melalui proses bimbingan penerimaan komuni pertama. Tak hanya roti, ia juga kala itu dengan polos kecilnya menerima anggur. Saat itu juga, ia mengaku mendengar suara Tuhan. Setelah membuka mata selepas berdoa, Ari Wibowo mengaku mendapatkan ketenangan yang luar biasa, dan untuk pertama kalinya dia mengakui eksistensi Tuhan dalam hidupnya, serta mengatakan bahwa Tuhan begitu menyayanginya. Kini, Ari telah menjadi pengikut Kristus. Meski ia tidak menjadi pengikut Kristus dalam gereja katolik, namun kita tetap bersaudara dalam Kristus. Iman katolik mengantarkannya kepada Kristus lewat sakramen maha kudus. Kalau ngeliat bangku katolik gitu kan, gereja katolik gitu kan, itu ini gereja katolik, kita di bangku paling belakang. Terus tau-tau semuanya pada baris ke depan. Baris ke depan untuk komuni. Saya juga gak ngerti komuninya apa, tapi saya ngeliat, ih bakal dibagiin kerupuk. Ikut ngantri ke depan, ikut ngantri ke depan. Nah kalau di katolik itu sebenernya gak boleh. Emang gak boleh, harus belajar dulu. Hanya harus belajar dulu apa. Entah kenapa, saya ikut ke depan. Right. Dan pasturnya juga gak nanya gitu ya kan. Masuk, ia kan pegang wine-nya, anggurnya, balik ke tempat, suruh minum-minum. Kemudian entah kenapa, ada suara di hati saya atau di otak saya, dia bilang, oke. Ikut sujud menyembah, ikut berdoa. Jadi ikut, apa kayak kita on a onis, ya kan, berlutut. Kalau katolik kan biasa gitu, dan berdoa. Ikutin. Yaudah, oke. Suara begitu yaudah kita ikutin aja. So I followed that. Kemudian, selesai berdoa. Gue buka mata. Itu rasanya kayak, gue liat langit-langit kayak, kayak indah. Rasa gue damai banget. Rasanya indah banget. Dan ada sesuatu yang kayaknya, apa, gue merasa disayang. That's the only explanation. Hanya itu doang yang gue, yang gue bisa menggambarkan. Tiga, Adi Kurdi. Islam ke Katolik tahun 1981. Almarhum Adi Kurdi lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 1948. Dan menutup usia di Jakarta 8 Mei 2020 pada umur 71 tahun. Almarhum adalah seorang aktor dan bintang sinetron Indonesia. Adi Kurdi menikah dengan Bernadetta Siti Restia Ratuti di Gereja Katolik, Paroki Santo Albertus, Yogyakarta. Dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maria Advena Victoria. Istri Adi Kurdi adalah adik dari almarhum W.S. Rendra yang juga adalah seorang aktor dan sastrawan. Nama almarhum semakin terkenal ketika bermain dalam film Keluarga Cemara sebagai Abah. Ketertarikannya akan iman Katolik dimulai sejak ia berusia 31 tahun. Berawal dari rasa penasaran akan isi Alkitab, Adi Kurdi berniat untuk serius mempelajarinya. Rupanya tak semua isi Alkitab dengan mudah dipahami untuk semakin memperjelas, ia terdorong untuk bertukar pikiran dengan Pastor Aloisius Louis Dias SVD yang kala itu bertugas di Gereja Katolik, Paroki Santo Yosep Matraman, Jakarta. Perjalanan panjang dalam mendalami iman Katolik itu memantapkan hati Abah Adi Kurdi untuk dibaptis menjadi seorang Katolik. Dan sejak saat itu, ia menjadikan Alkitab sebagai salah satu pedoman bagi hidupnya. Tak hanya di dunia hiburan, setelah dibaptis sekitar tahun 1981, ia mendapat nama baptis Agustinus, Santo Agustinus menjadi pelindungnya. Almarhum Adi Kurdi juga sangat aktif dalam kegiatan pelayanan di Gereja Katolik. Kita doakan semoga karya Almarhum dapat diteruskan, keluarga diberi kekuatan, serta semoga Almarhum berbahagia bersama para kudus di surga. 4. Aneh Avanti Budha ke Katolik tahun 1991 Aneh Avanti adalah perancang busana Indonesia yang terkenal melalui berbagai koleksi kebaya hasil karyanya. Kebaya hasil karyanya telah dikenal di skala internasional dan sering dipakai oleh para selebriti Indonesia hingga sejumlah ratus sejagat atau Miss Universe yang pernah datang ke Indonesia. Bunda Ana sering juga diundang dalam berbagai acara di TV-TV nasional menjadi pembicara. Ia adalah wanita yang inspiratif, berjiwa sosial yang tinggi, dan sangat dekat dengan Tuhan. Bersama Daniel Mananta, Bunda Ana menceritakan kesaksiannya yang luar biasa menjadi seorang pengikut Kristus dalam iman Katolik. Bunda Ana baru menjadi seorang Katolik saat akan menikah dengan suaminya, yaitu Yosef Henry dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Intan Avanti, Ernest Cristoga Susilo dan Ian Tadio Cristoga Susilo. Setelah menjadi Katolik, Bunda Ana semakin taat dan dekat dengan Tuhan, bahkan memiliki semangat melayani yang luar biasa, bagaikan Mother Teresa menolong mereka yang miskin, menerita, dan papa. Ia juga seorang penulis buku Katolik dan pendiri yayasan untuk mereka yang berkebutuhan khusus, bekerjasama dengan rumah sakit Santa Elizabeth Semarang. Ia mendapat penghargaan Kartini Award sebanyak tiga kali dari mantan ibu negara Almarhumah Ani Yudhoyono atas kontribusinya dalam mengembangkan industri kecil dan pada tahun 2008, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Meutia Hatta memberikan penghargaan kepadanya sebagai Wanita Indonesia Bisa atau Indonesian Woman Able. Bapak saya adalah seorang Chinese Muslim, nenek kakek saya adalah Hindu Buddha, dan kami hidup dalam sebuah keluarga yang sebutnya agamanya pas-pasan banget. Saya menjadi Katolik dan memilih Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat saya justru setelah saya menikah dengan Bapak. Itu kedua kalinya, 30 tahun yang lalu. Di pernikahan kedua nih, 30 tahun yang lalu. Dan saya bahagia, sangat bahagia. Bahagia itu sejauh pikiran dan sejauh rasa syukur begitu sederhana yang saya pikirkan. 5. Dewi Rezer, Islam ke Katolik tahun 1998 Francesca Gabriela Dewi Rezer, lahir di Jakarta 1980, adalah seorang model presenter dan bintang iklan serta aktris. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Iyotin Rezer dan Nur Diyati. Dewi Rezer lahir dari kedua orang tua yang berbeda keyakinan. Sang ayah, Iyotin Rezer beragama Katolik dan sang ibu Nur Diyati beragama Islam. Sesuai aturan gereja Katolik bahwa mereka yang menikah beda agama, anak-anak mereka kelak harus dibaptis secara Katolik, Dewi Rezer sejak lahir akhirnya dibaptis menjadi Katolik. Namun saat ia kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMA, ia memutuskan menjadi seorang muhalaf mengikuti ibunya. Kemudian seiring bertumbuh dewasa dalam menentukan pilihan, Dewi pun akhirnya mantap memutuskan kembali mengikuti agama sang ayah yang merupakan seorang pria Perancis yang beragama Katolik. Dewi pun kembali menjadi seorang Katolik sekitar tahun 1998 saat dirinya lulus dari SMA. Bukan karena keterpaksaan, namun karena pengalaman spiritual dan panggilan. Ia menikah dengan Marcelino Revlan pada tahun 2007, namun pernikahan mereka ini kandas dan tahun 2016 melakukan pembatalan pernikahan. Kini Dewi Hidup Bahagia membesarkan kedua anaknya. 6. Jonathan Christie Buddha ke Katolik tahun 2006 Siapa sangka pebulu tangkis handal Indonesia Jonathan Christie baru menjadi Katolik saat meranjak dewasa? Pria yang memiliki paras Indonesia campuran Tionghoa ini tidak diketahui secara pasti keyakinan sebelumnya atau alasan mengapa ia baru dibaptis saat meranjak dewasa bukan saat bayi. Namun yang pasti dalam salah satu unggahannya di Instagram, Jonathan menunjukkan foto baptisan ketika ia menjadi anggota gereja Katolik nanti saat berumur sekitar 9 tahunan, kurang lebih tahun 2006. Kala itu sudah remaja dan mengikuti baptisan remaja di gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Tomang, Jakarta. Jonathan pun mendapat nama baptis baru yaitu Leonardus yang diambil dari Santo Leonardus sehingga menjadi Leonardus Jonathan Christie. Setelah menjadi anggota gereja Katolik, Jonathan menunjukkan pertumbuhan iman yang luar biasa bahkan sangat religius dan dekat dengan Tuhan. Kedua orang tuanya juga telah menanamkan iman Katolik sejak ia kecil hingga Tuhan membawanya pada puncak kesuksesan menjadi pebulu tangkis handal Indonesia. Baik menang atau kalah, ia selalu membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan identitas kebanggaan orang Katolik sebagai tanda syukur kepada Tuhan serta selalu membagikan motivasi rohani dan ayat-ayat Alkitab di akun sosial medianya. Jonathan juga sering menjadi artis bintang iklan di TV. 7. Lydia Pratiwi, Islam ke Katolik tahun 2007 Banyak yang belum tahu bahwa artis Lydia Pratiwi kini telah menjadi seorang Katolik. Sebenarnya perempuan kelahiran 1987 memang dari kecil adalah seorang Katolik. Namun ketika meranjak dewasa, ia memutuskan menjadi mu'alaf selama 6 tahun. Pada tahun 2006, ia terlibat sebuah kasus yang membuatnya harus mendekam di penjara. Selama masa ini, ia mengalami pengalaman spiritual yang membawanya pada keputusan untuk kembali menjadi seorang Katolik. Bukan karena keterpaksaan, namun karena suara hati, kata Lydia. Tidak diketahui secara pasti sejak tahun berapa Lydia memutuskan menjadi seorang Katolik lagi. Namun, berdasarkan postingan media yang ada tentang kabar ini, ia menjadi seorang Katolik lagi sejak tahun 2007. Kini, ia sudah bebas dan memilih mengganti namanya menjadi Maria Eleanor. Penggantian nama ini dilakukan secara resmi melalui pengadilan negeri Jakarta Barat pada 2013 lalu, kala ia akhirnya bebas bersyarat. 8. Sigi Wimala, Islam kekatolik tahun 2009 Sigi Wimala lahir di Jakarta 1983, adalah aktris dan model Indonesia. Pada tahun 2007, ia terpilih menjadi aktris pendatang baru terbaik pada Indonesian Movie Awards 2007 dalam film tentang dia. Sigi Wimala akhirnya resmi melepas masalah jangnya. Wanita berparas ayu ini menikah dengan Timo Cahyanto, yang merupakan seorang sutradala film yang telah sekian lama menjadi kekasihnya dan merupakan seorang Katolik. Dengan mantap, Sigi Wimala pun memutuskan menjadi seorang Katolik dan dibaptis. Setelah dibaptis, mereka melangsungkan pemberkatan pernikahan di gereja Katolik Paroki Santo Bonaventura Pulau Mas, Jakarta pada 7 November 2009 yang lalu. Mereka pun dikaruniai dua orang anak yaitu Maksin Sarah Cahyanto dan Alex Cahyanto. 9. Rianti Kurt Reich, Islam kekatolik tahun 2010 Artis cantik Rianti Kurt Reich, kelahiran Bandung, keturunan Sunda ini adalah seorang model, aktris, dan VJ. Pemain film Ayat-Ayat Cinta ini pernah menjadi viral karena memutuskan berpindah agama menjadi seorang Katolik. Sebelum beberapa minggu pernikahannya dengan penyanyi keturunan Batak yaitu Casanova Alfonso, Rianti dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama baptisan diambil dari Santa Sofia, sehingga menjadi Sofia Rianti Rianon Kurt Reich. Setelah menjadi anggota Gereja Katolik yang baru, Rianti pun menikah dengan Casanova di Gereja Katolik, Paroki Katedral Santo Patricius New York, Amerika Serikat, dan pernikahan mereka juga diumumkan di Warta Paroki Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu, Jakarta. Kini, kebahagiaan Rianti semakin terasa dengan kehadiran sang buah hati yaitu Kararos Kanaya Nainggolan dan Rianti terus bertumbuh menjadi seorang Katolik yang taat. 10. Chelsea Olivia, protestan kekatolik. Tahun 2015 Chelsea Olivia, seorang aktris Indonesia dari tiga bersaudara, merupakan artis keturunan Tionghoa Indonesia. Sejak berpacaran dengan Glenn Alinsky yang adalah artis Katolik, Chelsea mengimpikan agar kelak pemberkatan nikah mereka diberkati di Gereja Katedral Jakarta yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Jakarta. Chelsea bahkan mengatakan bahwa sejak pacaran, ia sudah diajak Glenn mengikuti misa di Gereja Katolik, dan disitulah Chelsea kagum akan iman Katolik yang kudus. Pada tahun 2015, Chelsea akhirnya resmi diterima menjadi anggota Gereja Katolik dengan nama Baptis Gabriela, yang diambil dari Beata Maria Gabriela, sehingga menjadi Gabriela Chelsea Olivia. Sejak saat itu, Chelsea mendalami dan menunjukkan pertumbuhan iman Katolik yang luar biasa. Ia kini dikaruniai dua orang anak, yaitu Natusia dan Dante, serta mendidik anak-anaknya secara Katolik. 11. Dahlia Polan Islam ke Katolik tahun 2016 Dahlia Polan adalah seorang aktris dan model. Ia menikah dengan Vandy Christian pada tanggal 24 November 2015. Pernikahan mereka sempat tidak disetujui keluarga karena perbedaan keyakinan. Dahlia menikah dengan Vandy Christian yang adalah artis pemain film dan seorang Katolik yang taat. Artis kelahiran Florida Amerika Serikat ini kemudian terpanggil dan mantap memilih pindah keyakinan dari seorang Muslim menjadi seorang Katolik setelah pernikahan mereka. Tidak diketahui secara pasti Dahlia dibaptis menjadi seorang Katolik sejak tahun berapa. Namun, diperkirakan sejak tahun 2016 setelah pernikahan mereka di tahun 2015. Kini, Dahlia dan Vandy telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu James Nathaniel Christian, Iona Ross Christian, dan Carlo Matthew Christian. Serta, mereka mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik yang kudus. 12. Ina Indayanti Islam ke Katolik tahun 2017 Banyak yang tidak tahu bahwa artis Ina Indayanti kini telah menjadi seorang Katolik. Tidak diketahui secara pasti Ina Indayanti memutuskan menjadi Katolik sejak tahun berapa. Namun, dari salah satu sumber yang mengatakan bahwa ia menjadi Katolik, Saat beberapa tahun setelah menikah, serta melihat postingan media terlama tentang dirinya berpindah keyakinan, diperkirakan ia menjadi Katolik sejak tahun 2017. Istri dari aktor Jeremy Thomas ini sebelumnya melangsungkan pernikahan beda agama pada tahun 1994 di Singapura. Pernikahan mereka sempat tidak mendapat persetujuan karena perbedaan keyakinan. Hampir 26 tahun membina rumah tangga, keduanya terlihat makin romantis dan tak terpisahkan. Ina sendiri kini sudah pindah agama mengikuti keyakinan sang suami yaitu menjadi seorang Katolik, dan terus belajar menjadi seorang Katolik yang taat. Dan keluarga mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Valerie Thomas dan Axel Matthew Thomas. 13. Audi Marissa, Islam ke Katolik Tahun 2020 Rana Audi Marissa, itulah nama lengkapnya. Dikenal secara profesional sebagai Audi Marissa, adalah aktris dan pembawa acara keturunan Minangkabau. Pada September 2020 yang lalu, Audi sempat viral karena menikah dengan seorang yang berbeda keyakinan dengannya, yaitu Anthony Siey, yang adalah seorang Katolik. Tidak diketahui secara pasti apakah Audi berpindah menjadi seorang Katolik, ataukah Anthony lah yang menjadi seorang Mualaf. Karena bagi mereka, agama adalah privasi, relasi antara manusia dan Tuhan saja. Namun banyak netizen di Indonesia mengatakan bahwa Audi lah yang mengikuti keyakinan sang suami, yaitu Katolik. Karena melihat story dari ibunda Audi yang berisi kekecewaan di hari pernikahan Audi serta saat Natal, Audi berfoto bersama Anthony di depan pohon Natal. Kini kebagian mereka semakin terasa ketika Audi tengah mengandung buah hati mereka yang pertama. 14. Dena Rahman, Islam kekristen lewat iman Katolik tahun 2020 Artis transgender kelahiran 1987, Dena Rahman, adalah pemeran dan penyanyi Indonesia. Ia mulai dikenal pada tahun 1990-an sebagai artis cilik dan membintangi sejumlah sinetron. Dena Rahman sempat berubah keyakinan sebanyak dua kali. Awalnya, ia adalah seorang Muslim, lalu menjadi Atheis. Lalu pada akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, ia menjadi seorang pengikut Kristus. Perjalanan Dena menjadi seorang pengikut Kristus seperti yang diungkapkannya dalam video kolaborasi dengan Daniel Mananta di Youtube, adalah ketika ia pergi berlibur ke Amerika Serikat. Saat di sana, ia sempat menghadiri Misa Arwa dari ayah temannya. Saat Misa berlangsung, di tengah kekosongan hidup dan keampaan hati, Dena mengaku merasakan kedamaian dalam Misa. Iman Katolik pun menuntunnya mengenal Kristus. Setelah peristiwa itu, Dena pun mendapat brosur dari salah satu denominasi gereja protestan aliran karismatik di Amerika Serikat. Dan ia pun akhirnya menjadi pengikut Kristus. Tidak dikotai secara pasti sejak tahun berapa ia menjadi seorang pengikut Kristus atau Kristen. Namun, klarifikasinya di depan publik yaitu saat tahun 2020, dan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi seorang pengikut Kristus di depan publik. Meski Dena tidak menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik, namun kita tetap bersaudara dalam Kristus, dan iman Katolik menuntunnya menjadi seorang Kristiani. Gue, jadi sebelumnya ada bokapnya teman gue meninggal, terus ada Misa gitu, gue ikutan. Terus gue ngerasa, ini ya, peaceful ya gitu, apas enggak macam. Nah, pas gue di sana, gue nanya, eh, by the way, kalau di sini tuh kemana sih lo kalau pergi? Terus gue iseng tuh, karena waktu itu Natal, jadi gue iseng aja lagi jalan-jalan, terus gue kayak church hopping gitu ya. Iseng doang. Kali aja tuh? Enggak, gue cuma ini doang, karena kan tutup tanggal 25-nya. Jadi gue tuh cuma kayak lagi jalan-jalan iseng. Ya, sahabat Katolik Ukraine, itulah dia 14 artis yang memutuskan menjadi Katolik. Dua diantaranya telah beristirahat dalam pangkuan Bapak, dan dua diantaranya menjadi pengikut Kristus lewat iman Katolik yang kudus. Wah, ternyata banyak juga ya yang masuk, karena selama ini media dan kita hanya berfokus pada mereka yang meninggalkan iman Katolik yang kudus saja. Kita doakan semoga mereka terus bertemu dalam iman harap dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Jangan lupa subscribe dan share video ini, agar semakin banyak orang yang dikuatkan dalam iman dan bangga dengan kekatolikannya. Katoliku, keren. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Pak C. Ebenes. Shalom Aleykim. Dominus Nobiskum. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak C. Ebenes. Tuhan memberkati Pak C. Ebenes. Amin. 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 Terima kasih telah menonton